Ini gak termasuk gede, ini hanya khusus untuk member. Ini pertandingan kedua untuk pemilihan seleksi champion. Nanti ada dua pertandingan lagi yang nanti akan diadakan sampai bulan. Jadi berikutnya adalah bulan depan, dan nanti bulan depan Juli dan Agustus. Agustus itu nanti pertandingan yang besar, di mana di situ akan digabung peringatannya ulang tahun Jakarta, peringatan ulang tahunnya klub kita, dan nama klubnya Jakarta Gold Club. Jakarta Gold Club ini adalah klub tertua kelima di dunia. Di dunia deh Pak ya? Di dunia, di Asia nomor dua. Jadi saya ulangin nanti, yang Agustus itu pertandingan besar karena dia itu digabung tiga event. Satu tadi ulang tahunnya Jakarta kan bulan ini, bulan depan ulang tahunnya kami klub, bulan Agustus itu adalah 17 Agustus. Oh siap, kemerangan akhirnya. Jadi tiga event itu dijadikan status permainan. Biasanya itulah permainan terbesar yang kami ada tadi. Seperti itu dan ada piala gubernur di situ kena ulang tahun Jakarta ya. Jadi sudah pasti ada pertandingan juga? Kita undang, tapi kesediaannya kita belum tahu. Pak, tadi yang dipermainkan nanti dipercangkan berapa par? 16 par atau berapa pak? Bukan. Jadi yang dimainkan 18 gol. Oh 18 gol. Gol itu 18. Kalau parnya, kalau permainan gol itu ada per tiga, ada per empat, ada per lima. Berarti klub bapak kan kedua tertua ya Pak. Berarti waktu jaman Tiger Woods juga ada ya Pak ya? Terkenal juga ya waktu itu. Waktu ini ada Tiger Woods, bapaknya aja belum lahir. Oh gitu. Waktu ini kan 1872 ada. Oh, sih luar biasa Pak. Dan ini dia umurnya 140 milian. Jadi tahun depan kami 150 tahun. Rencannya direkan di mana Pak? Di sini. Oh siapa? Dan kalau tidak ada halangan, ya kalau pandeminya berakhir, kami akan undang teman-teman dari resipokal kami di seluruh dunia. Jadi perwakilan dari kita punya kolega yang di negara lain akan terundang. Karena 150 tahun itu kan susah. Jadi 150 tahun itu kan susah. Pak, kalau izin Pak, harapan ke depannya? Harapan bagaimana ke depan adanya Iben Iben Iben? Iben Iben ini adalah satu, kita menarik minat-minat muda ini. Karena golop sekarang sudah pada, katakanlah sudah banyak yang senior. Jadi kita sedang usahakan bagaimana yang milenial, yang muda-muda ini masuk ke sport golop. Karena sport golop ini juga bisa menghidupkan mereka, menghidupkan kedi, menghidupkan juga mereka yang sebagai juara ataupun sebagai peserta gitu. Karena hadiahnya juga oke gitu ya. Itu harapan kita. Dan di sini kita juga ada satu pembinaan junior diharapkan supaya nanti banyak muncul pegolop-pegolop muda. Dulu tahun-tahun 70 kita di sini, Indonesia termasuk diperlindungkan di Asia Tenggara. Tapi sekarang kita bertinggalan jauh. Regenerasi Pak ya. Ya, sekarang itulah sedang program kita Regenerasi supaya Pegolop muda ini muncul, bisa berbicara di tingkat-tingkat regional maupun Asia. Ijin Pak, nama lengkap Pak? Iya, beserta posisinya. Nomornya Pak? Nomornya Pak? Nomornya Pak? Posisinya? 0? 0818.